Halo kawan-kawan hari ini saya ingin memandu kawan-kawan dan diri saya sendiri untuk mari kita belajar partikel wo dalam bahasa Jepang kalau di bahasa Inggris itu partikel itu ada is, em, a, w, was, has, had nah di Jepang itu ada wa, no, mu, wo dan yang akan kita bahas kali ini adalah wo kalau Bahasa Indonesia itu subjek predikat objek Bahasa Inggris juga sama Tensisnya itu subjek predikat objek Sedangkan kalau bahasa Jepang ini Lebih sering objek itu di depan Predikat itu di belakang Sedangkan untuk penggunaan partikel wo Ada lima penggunaan Yang pertama menunjukkan objek dari suatu perbuatan Yang kedua menunjukkan isi perbuatan dalam bentuk Titik-titik wo suruh Kemudian yang ketiga menunjukkan suatu tempat yang sudah dilewati Keempat menunjukkan tempat titik tolak Dan yang terakhir itu menunjukkan pekerjaan atau jabatan khusus Yang pertama menunjukkan objek dari suatu perbuatan Pola kalimatnya atau rumusnya itu objek plus wo Lalu kata kerja Kata kerja itu membaca, melihat, menulis, tidur Dalam bahasa Inggris itu Iku pergi, guru datang, miru melihat, tabiru makan, nomu minum, dan lain sebagainya Contohnya Minade, egawo, miru, dayo Minade itu teman-teman Itu jadikan sebagai subjek ya Subjeknya teman-teman Kemudian Eiga Eiga itu film Miru melihat Jadi mengartikannya itu melihat film sama teman-teman begitu ya Pizza wo tabiru Pizza sebagai objek, tabiru itu kata kerja Pizza wo tabiru makan pizza Kalau diartikan Itu kan pizza makan ya Tapi dikarenakan polanya itu Objek lalu berjikat Maka Mengartikannya Makan pizza Ko hi wo nomimas Ko hi kopi Nomimas Minum Ko hi sebagai objek Nomimas Sebagai kata kerja Ko hi wo nomimas Minum kopi Tabako wo suimas Tabako rokok Suimas menghisap Tabako objek Suimas Predikat Tabako wo suimas Menghisap rokok Keki wo sukuru Keki kue Sukuru membuat Keki wo sukuru Membuat kue Kino amai koja wo nomimas Kino kemarin Amai manis Koja teh Nomimas Dalam bentuk lampau Minum Kemarin saya minum teh manis Saikin Akhir-akhir ini Yasai Sayur Wo takusan Tabiruyo Nishitimas Saya berusaha Untuk makan Banyak sayur Kono Ringo wo Mitsukudasai Kono Ini Dekat Ringo Apple Mitsukudasai Tiga buah Kudasai Pemintaan Kono Ringo wo Mitsukudasai Tolong Apple ini Tiga buah Otosan ga Atarashi Sumahowo Kate Goemasta Otosan Ayah Atarashi Baru Sumahowo Smartphone Kate Berasal dari Kata kau Membelikan Ayah Membelikan saya Smartphone Baru Dari wo Sotaishimas Dari siapa Sotaishima Mengundang Siapa yang akan kamu undang Tomoya San wo Sotaishimas Saya akan mengundang Tomoya Naifu de Niku wo Kirimasu Naifu Pisau Niku Daging Daging Kirimasu Memotong Naifu de Niku wo Kirimasu Memotong Daging Dengan pisau Partikel wo Yang kedua Menunjukkan Isi perbuatan Dalam bentuk Titik-titik Wo Suru Rumus kalimatnya Objek Ditambah Wo Ditambah Suru Walaupun Terkadang Objek Langsung Suru Contoh kalimat Koi wo Suru To Koi Mencintai Ditambah Partikel wo Ditambah Suru Yang artinya Melakukan Diakhiri Tanda To Bila Koi wo Suru To Bila Mencintai Contoh kata Contoh kata lainnya Rensu wo Suru Berlatih Ryori wo Suru Memasak Benkyo wo Suru Belajar Kopi wo Suru Sedang Mengkopi Supotsuga Suki Dakara Mainichi Supotsuo Siti Supotsuo Supotsuo Olahraga Suki Suka Dakara Dikarenakan Mainichi Setiap hari Supotsuo Olahraga Siti Melakukan Karena Saya suka Olahraga Setiap hari Saya Berolahraga Kino Saka wo Shimasta Kino Kemarin Saka Sepak Bola Shimasta Melakukan Olahraga Kemarin Saya Bermain Sepak Bola Maisu Nankai Tenis wo Shimasta Maisu Setiap Minggu Nankai Berapa Kali Tenis wo Tenis Simas Berasal Dari Kata Suru Diakhiri Dengan Kata K Yang Menandakan Pertanyaan Setiap Minggu Berapa Kali Bermain Tenis Doko Dekai Ga Wo Simas K Doko Dimana Ka Ghi Rapat Simas Itu Berawal Dari Kata Suru Melakukan Diakhiri K Yaitu Pertanyaan Dimana Rapat Diadakan Ichi Maru Ichi No Shitsude Kaigi Wo Shimasu Ichi Satu Maru Satu Ichi Satu Jadi Satu Kosong Satu No Shitsu Diadakan Kaigi Rapat Wo Shimasu Melakukan Rapat Diadakan Di Ruang Satu Kosong Satu Nichi Yobini Depato Ni Ite Kaimono Shimasu Nichi Yobi Pada Hari Minggu Depato Depas Menstur Ite Pergi Kaimono Membeli Atau Berbelanja Bawal Dari Kata Kao Simasta Pekerjaan Yang Sudah Dilakukan Pada Hari Minggu Saya Pergi Ke Departemen Stur Dan Berbelanja Hiru Madeni Sukudai Wo Site Shimasu Hiru Siang Madi Sebelum Sukudai PR Site Shimasu Pekerjaan Yang Akan Dilakukan Saya Akan Menyelesaikan PR Sebelum Masuk Waktu Siang Penggunaan Partikel Wo Ketiga Yaitu Menunjukkan Tempat Yang Dilewati Pola Kalimat Atau Rumusnya Kata Tempat Ditambah Wo Ditambah Kata Kerja Contohnya Umarusan Kono Kaidan Wo Orita Saki Deswa Umarusan Nama Orang Kono Disini Kaidan Tangga Orita Turun Saki Duluan Kaidan Itu Menunjukkan Tempat Sedangkan Orita Itu Kata Kerja Umarusan Turun Tangga Ini Duluan Anu Hashi Toru To Anu Ini Hashi Jalan Toru Melalui Kalau lurus Melalui Jalan Ini Hidari Gawa Ni Honyaga Arimas Hidari Gawa Sebelah Kiri Honya Toko Buku Arimas Ada Di sebelah Kiri Akan Ada Toko Buku Kon Wo Sampo Simas Kon Taman Sampo Jalan Jalan Simas Sedang Melakukan Berjalan Jalan Mengarungi Taman Tori Wa Sorawa Tobimas Tori Burung Sorak Langit Tobimas Terbang Burung Terbang Mengarungi Langit Sakana Wa Kawawa Oyogimas Sakana Ikan Kawas Sungai Oyogi Berenang Ikan Berenang Mengarungi Sungai Niwa Wo Arugimas Niwa Pekarangan Rumah Atau Halaman Rumah Arugimas Berjalan Berjalan Di Pekarangan Rumah Kono Basua Eki No Mai Wo Torimas Kono Ini Basu Bus Eki Stasiun Mai Depan Torimas Melewati Bus Ini Melewati Depan Stasiun Undojo Wo Hashirimas Undojo Lapangan Olahraga Hashirimas Berasal Dari Kata Hashiru Berlari Berlari Di Lapangan Olahraga Ano Biru Wo Arugimas Ano Itu Biru Gedung Arugimas Berasal dari Kata Arugu Berjalan Ano Biru Wo Arugimas Berjalan Melewati Gedung Itu Suramadu No Hashiru Wataru Suramadu No Hashi Jembatan Wataru Menyebrang Menyebrang Jembatan Suramadu Jitinsade Macimo Mawarimas Jitinsa Sepeda Maci Kota Mawarimas Mengelilingi Mengelilingi Kota Dengan Sepeda Penggunaan Partikel Wo Keempat Adalah Menunjukkan Tempat Titik Tolak Pola Kalimat Atau Rumus Tempat Titik Tolak Ditambah Wo Ditambah Kata Kerja Contoh Kalimat Mai Yasa Gojini Uji Wo Deru Mai Asa Setiap Pagi Gojini Pada Pukul 6 Uji Rumah Deru Keluar Setiap Pagi Keluar Rumah Jam 6 Kot 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 Daigaku Sotsugyo Suru Kot Kot Si Tahun Ini Daigaku Tempat Kuliah Sotsugyo Lulus Saya Saya Akan Lulus Kuliah Tahun Ini Uji Wo Deru Mai Ini Uji Rumah Deru Keluar Mai Depan Sebelum Keluar Dari Rumah Dengki Wo Kesimas Dengki Listrik Kesimaso Mematikan Saya Mematikan Listrik Atau Lampu Daigaku Sotsugyo Sitekara Nani Wo Sitai Deska Daigaku Universitas Sotsugyo Tamat Sitekara Setelah Nani Apa Sitedeska Yang akan Dilakukan Setelah Tamat Dari Universitas Apa Yang ingin Anda Lakukan Densawa Oriru Saiwa Densa Kereta Oriru Turun Ketika Turun Dari Kereta Asimoto Ni Gojui Kudasai Asimoto Ni Gojui Kudasai Tolong Perhatikan Langkah Anda Kaisa Wo Yameta Riuwa Nandeska Kaisa Perusahaan Yameta Berhenti Apa Alasan Anda Berhenti Dari Perusahaan Kaisa Kaisa Sijiji Ni Iye Wo Demas Kaisa Setiap Asa Pagi Sijiji Jam Tujuh Iye Rumah Demas Keluar Setiap Setiap Pagi Saya Keluar Rumah Jam Tujuh Kaisa Jakaruta Wo Supatsu Simasta Kaisa Pagi Tadi Jakaruta Jakarta Jakarta Supatsu Simasta Berangkat Pagi Tadi Berangkat Dari Jakarta Penggunaan Partikel Wo Yang Terakhir Adalah Menunjukkan Pekerjaan Atau Jabatan Khusus Pola Kalimat Atau Rumus Ya Pekerjaan Atau Jabatan Khusus Ditambah Wo Ditambah Siti Mas Contohnya Takamura San Wa Isya Wo Siti Mas Takamura Shan Nama Orang Isya Dokter Siti Mas Rumus Dari Wo Tadi Takamura Shan Adalah Seorang Dokter Tanaka Shan Wa Engineer Wo Siti Mas Tanaka Shan Nama Seseorang Engineer Teknisi Tanaka Adalah Seorang Teknisi Ano Katawa Kono Kaisa No Sajowo Suto Mete Mas Ano Orang Itu Katawa Kono Sedang Bekerja Kaisa Perusahaan Sancho Direktur Orang Itu Sedang Bekerja Sebagai Direktur Perusahaan Ini Kono Siten Den Jawa Suto Meru Katawa Mada Wakai Desu Kono Ini Siten De Yang Bekerja Den Jawa Kepala Tuku Atau Bisa Kedirektur Wakai Muda Muda Orang Yang Bekerja Sebagai Kepala Tuku Di Cabang Tuku Ini Masih Muda Kanujua Nihongo Wo Oshieti Mas Kanuju Dia Nampaknya Dia Perempuan Nihongo Bahasa Jepang Oshieti Mengajar Dia Sedang Mengajar Bahasa Jepang Uchi No Oto San Kenkyusha Wo Sit Mas Uchi Peneliti Oto San Ayah Kenkyusha Bekerja Ayah Sedang Bekerja Sebagai Peneliti Oni San Wa Desain Wo Sit Mas Oni San Kakak Perempuan Desainer Desainer Sit Mas Melakukan Kakak Perempuan Saya Bekerja Sebagai Perancang Oni San Wa Kakak Laki Laki Nano Apa Shigoto Bekerja Oni San Wa Nano Shigoto Sare Terun Deska Apa Pekerjaan Kakak Laki Laki Anda Ani Wa Keisatsukan Wo Sit Mas Ani Kakak Laki Laki Keisatsukan Bertugas Kepolisian Wo Sit Mas Sedang Melakukan Kakak Laki Laki Bekerja Sebagai Petugas Kepolisian Oke Demikian Kawan-kawan Penjabaran Penjelasan Penggunaan Partikel Wo Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Matas Sampai Jumpa Lagi from angersan 67